Hai hari ini kita berada di Bukit Kapendis untuk melihat pemupukan dari pisang kapendis kita yang berada di Bukit Kapendis tinggal blok 1a nah itu ini pupuknya sudah dicairkan kita sistem kocor ya di sini ya walaupun tanahnya basah kita tetap bikin sistem kocor supaya di mudah diserap dan hemat cukup untuk satu orang saja ini ini satu atau talemang ya berarti ada 1200 tanaman Hai ini setengah hari selesai emang ya 1200 dan setiap kocor ini selesai ini formulanya posca plus sama KCL ini jadi dalam satu dirigen ini 20 liter air 20 liter air itu diisi satu kilo posca plus setengah kilo KCL untuk berapa tanamannya ini tergantung ya memang ya bisa banyak ini cukup satu kali putaran ini udah dilakukan dari awal seperti ini walaupun pupuk taburnya juga ada ada beberapa yang tidak bisa kita cairkan misalnya pupuk kospat seperti Pertipos atau SP36 itu kita taburkan tapi penggunaannya jarang itu bisa tiga bulan sekali kalau ini yang rutin kita lakukan ini adalah ini sebulan dua kali ini sebulan dua kali ini dilakukan ini karena kumpul tanaman sudah memasuki usia lima bulan ini dosisnya harus diperbesar jadi satu kilo setengah kesannya memang ngirit jatuhnya gitu loh kok murah ya ini yang kita coba dengan pupuk seperti ini tanaman lumayan bagus hasilnya ya karena kita enggak punya modal biaya besar untuk untuk pupuk silahkan man kita lihat satu kali putaran memang ya ya itu jadi satu kali putaran ini tanaman ini tanaman lama tanahnya yang enggak kurang bagus ini tanaman lama nah demikian terus ini banyak batu ini ya agak kurang bagus pertumbuhannya disini tapi kalau kelihatan yang di bawah batunya jarang nah ini tinggi nih tingginya sudah dua meter lebih ini batangnya juga besar ini batangnya besar tapi pendek pertumbuhannya agak kurang memang di sini karena lahannya terbatuan seperti ini nah tapi enggak semua juga ini juga besar ini batangnya disini ini juga besar batangnya ini bahkan sudah ada yang berbuah nih pendek sudah berbuah nah ini kegiatan kita aktivitas di bukit kapendis ini contohnya juga besar ini batangnya ini sudah keluar jantung ini belum disuntik latimang ya ya ini plastik yang di bawah artinya ini belum disuntik belum di injek kalau di atas ini sudah biasanya kalau sekarang disini sudah di injek tuh ada nomor kita lihat disini nomornya nih ada nomor lima ini berarti sudah di injek kita lihat nah ini sudah di injek nih cukup besar-besar tanaman disini tanahnya berbeda ini itu ada yang sudah besar sekali tapi belum keluar jantung kadang-kadang kita tidak bisa prediksi tanaman sebesar ini setinggi di dua meter lebih ini belum keluar jantung oleh dari batangnya sangat besar ini kita liput di bukit kapendis blok satu jarang-jarang kita meliput di sini kita lebih sering di lembah kapendis 2 atau lembah kapendis 1 sekarang kita konsen di bukit kapendis melihat perkembangan di sini di bukit kapendis blok satu ini ada tanaman sejumlah 2.500 kurang lebih nah ini saudara-saudara bangsa tanah air kapendis kita tapi ini di satu A nya ini di blok satu A di blok satu A demikian hasil pengocoran kalau di sini sering digunakan adalah pupuk dengan sistem pempuka dengan sistem kocor tabur bisa dihitung sangat jarang dengan sistem kocor demikian saudara-saudara bangsa tanah air terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi selamat menikmati